Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bede Mana Kristiani Damai sejahtera, beserta kita Semoga sebat-sebatku yang terkasih di dalam Kristus Subuk Glemudah dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada Sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Selasa 21 Februari 2023 ini, sahabatku Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Merenungkan bersama dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37 Mari sahabatku Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea Yesus tidak mau hal itu diketahui orang Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya Ia berkata kepada mereka Anak manusia akan diserahkan Dan mereka akan membunuh dia Dan tiga hari sesudah ia dibunuh Ia akan bangkit Mereka tidak mengerti perkataan itu Namun segan menanyakannya kepada Yesus Kemudian tiba Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum Ketika Yesus sudah di rumah Ia bertanya kepada murid-muridnya Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan Tetapi mereka diam Sebab di tengah jalan Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu Katanya kepada mereka Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya Dan pelayanan dari semuanya Maka Yesus mengambil seorang anak kecil Dan menempatkannya di tengah-tengah mereka Kemudian ia memeluk anak itu Dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini Dalam namaku Ia menyambut aku Dan barang siapa menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi dia yang mengutus aku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang terkasih Dan saudara-saudaraku Renungan singkat pada kesempatan ini Sahabatku Pada hari selasa ini Sahabatku Pada pekan biasa yang ketujuh ini Bahwa para murid tidak bisa mengerti Bahwa guru mereka Yang mengajar dengan penuh kebijaksanaan Dan membuat banyak mukjijat pada saat itu Yang mukjijat luar biasa Sahabatku Ternyata harus menderita dan dibunuh Sahabatku Sungguh para murid tidak mengerti Karena nalar mereka sungguh dipenuhi dengan pamprih Mencari kebesaran duniawi Sahabatku Apa yang dipikirkan Yesus Jauh berbeda Dengan apa yang dipikirkan oleh para murid Sahabatku Sahabatku dimanapun anda berada Sobat gelamuda Sungguh mengikuti Yesus Haruslah tanpa pamprih Seperti halnya menerima Dan mengasihi anak kecil Sahabatku Sahabatku Bahkan murid Yesus harus siap diuji Dalam pencobaan Dan penghinaan Sahabatku Ganjaran Dan Tuhan akan menyelamatkan kita Sahabatku Sahabatku yang terkasih Dimanapun anda berada Sobat gelamuda Menjadi pertanyaan bagi kita Bagaimana dengan kita saat ini Selama menjadi murid-murid Yesus Sahabatku Jawabannya ada di dalam hati Sobat gelamuda Dan saudara-saudaraku yang terkasih Dalam Kristus semuanya Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Mari sahabatku kita tutup Renungan singkat ini Kita bersatu dalam doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Bapak yang sungguh Maha Kasih Sungguh bersihkanlah kami Dari segala motivasi Mencari kebesaran diri kami Agar kami sungguh Semakin peka Dan tanggap Untuk mengerti pikiran Rencana dan cara kerjamu Di tengah kehidupan kami Ya Tuhan Semoga kami Semakin dapat bekerja sama Mewujudkan rancangan Keselamatanmu Tuhan Pakailah hidup kami Menjadi sarana firmanmu Yang hidup Dan hidup kami Semakin menjadi berkat Bagi banyak orang Biarlah yang terjadi Dalam hidup kami Ya Tuhan Terjadi seturut Kehendakmu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Sekala abad Terbucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabatku dimanapun Anda berada Dan saudara-saudaku yang terkasih Terima kasih banyak sahabatku Kita boleh bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan Kita belajar pada kesempatan ini Sahabatku Sebarkan video ini Supaya banyak orang Semakin terima berkat Dan dirima rahmat Sukacita Banyak orang dipulihkan Banyak orang disembuhkan Sahabatku Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa Di renungan harian Besok selanjutnya See you later Bye-bye Berkah dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Tuhan memberkati Tuhan memberkati